bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rutinitas kita 10 sampai 15 hari kita melakukan pemupukan untuk tanaman kakao masih sama kita menggunakan pupuk yaramila yang 16-16-16 unsur haranya disini saya masih menggunakan 1 tong ini kurang lebih 200 liter air kita beri dengan 3 kg pupuk yaramilanya usia untuk tanaman kakao sekarang sudah beranjak ke 7 bulan teman-teman kemarin sisa dari dolomitnya yang pengocoran saya taruh disini untuk ampas-ampasnya dan alhamdulillah ya perkembangan yang luar biasa untuk tanaman kakaonya subur daun mudanya masih utuh masih berkembang terus alhamdulillah kalau untuk tanaman jagungnya tidak bisa kita andalkan kemarin saya juga sudah mulai melakukan penyemprotan pada tanaman kakaonya juga daunnya juga sudah mulai mulus-mulus ya tidak rusak lagi mantap ya oke setelah ini kita akan melakukan pengocorannya kita mulai pengocoran untuk pengocorannya masih sama ya ini tidak perlu banyak-banyak kalau batangnya kecil kita dekatkan pengocorannya kalau batangnya besar agak jauh ya enggak terlalu banyak enggak apa-apa dalam satu batang itu kurang lebih di 250 gram boleh 300 enggak masalah ini kekurangan unsur hara ini karena PH-nya kemarin sangat rendah beri dolomit harus mentep pokoknya ini kalau enggak mau sistem kocor mau sistem tabur pun monggo silahkan bisa juga ya anginnya sepoi-sepoi untuk pengocoran itu lakukan interval 10 sampai 15 hari sekali itu wajib itu paling minim ya sudah paling lama itu kalau satu bulan sekali kasihan tanamannya karena kalau untuk sistem kocor ini dia cepat sekali diserap setelah kita pengocoran 7 hari ini aja nutrisi yang kita berikan sudah habis kalau mau awet dia sistem tabur tapi kalau untuk sistem seperti ini kita ngirit di pupuknya selesai kita itu cuma satu jam aja kalau untuk pengocoran kita berdua enggak nyampe ya 10 drigen berarti sekitar 200 liter air disini belum selesai saya melubang juga lubang untuk kompos itu saya nyambi ya teman-teman ya sudah mulai gemuk-gemuk kan mantep cukup nih terlihat dari daun terlihat dari daun sudah mulai mulus nih ini yang lama ini dari atas sini mulai mulus semua karena rajin untuk penyemprotan juga interval 7 hari sekali itu pun tergantung dari kondisi tanaman awalnya saya kasih sekitar 3 hari sampai 4 hari sekali saya penyemprotan untuk insektisida saya rolling dan fungisida pun saya rolling juga Alhamdulillah dan teman-teman ya usahakan di bawah tanaman kakao ini gulma kita bersihkan seperti ini ini jangan sampai ada gulma apalagi saat kita pengocoran yang ada pemupukan kocor itu nanti diserap sama gulmanya usia 7 bulan ya teman-teman bagaimana kondisinya menurut teman-teman dari mulai saya perawatan sampai hari ini apa yang bisa kawan-kawan berikan komentar tunas air cupon tebuang tidak kalah sekarang Alhamdulillah 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 ini gulma harus kita bersihkan tunas air wajib kita buang mantep teman-teman ya gulmanya lumayan mengesar deh kemarin tak seprot mudah-mudah tapi tidak mati ini sebagian oke teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teknik pemberian pupuk tapi dengan sistem kocor saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati